Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Terima kasih telah menonton! Ini ketika non-nya ditaruh di akhir. Ini contoh Yubayinu, misalnya itu. Contoh non di tengah atau di awal, apa contohnya? Satu katanya. Yang ini buruhnya nanti pasti sama dengan Ya atau Tak. Nusap, 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 nusap. Itu juga bisa. Nusap, nusap, nusap. Nusap, 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 nusap. Nusap, 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 nusap. Itu tingkat-tingkat itu. Kalau ketemu nebroh yang berkaitan dengan buruh-buruh tadi, berarti itu sama dengan ketika kita mengandeng buruh-buruh yang sama tersebut. Dan nebrohnya itu juga kaedahnya sama. Ba, ta, sa, ya, dan non. Ini dileng-leng terus itu. Jadi kalau ketemu kayak gini kan harus gampang. Gampang. Tinggal nanti kalau ketemu huruf non akhir kan begini. Ya. Kalau awal, tengah, udah sama itu aja. Mau dipanjangkan bisa? Bisa, mau panjang-panjangkan aja. Panjangkan. Ya, dipanjangkan. Mau dibikin di setengah pendek misalnya. Kekornya seperti ini. Nah, kelengkungan seperti ini. Boleh, boleh gitu. Nah, itu tinggal pengolahan anda nanti ketika ketemu buruh-buruh tersebut. Waw juga sama. Waw itu hampir sama dengan kepala pak. Kepala kof. Ekornya sama dengan rok. Zai. Udah, gampang gitu. Yang penting yang perlu diperhatikan kalau kita membuat rok ya. Biar kita nggak kelebihan atau kebedaan. Saat dulu kalau ketemu rok itu, eh ketemu rok atau waw itu sering salah. Pas awal-awal belajar. Seperti anda ini. Khususnya waw. Kadang mekar banget gitu. Mekar. Karena saya ngikutin guru-guru saya waktu itu di LMK itu kalau bikin waw itu lebar-lebar. Tepannya itu. Saya bingung gitu. Wah, kok panjang sangat ini. Sementara di Hasim kok agak pendek. Jadi jarak ini loh. Jarak ini. Ujung ini ke sini kan cuma dua titik ya. Ustaz Tisab itu panjang-panjang gitu. Wawnya itu. Gede-gede panjang-panjang. Akhirnya saya ngikutin Hasim. Ngikutin Hasim saya ceplak berulang-ulang sampai hampir mirip. Dan hampir sama. Makanya tidak salah, tidak heran ketika tahun 2006 itu saya juara satu. Sulus. Ustaz Tisab juara dua. Karena Ustaz Tisab wawnya waktu itu masih gede-gede itu. Lebarnya itu sampai lebih dari standar ukuran titik. Dulu kan masih belum kenal Mokohar. Jadi nulis kaligrafi itu ya pakai kertas karton. Tapi lebih susah loh. Kenapa? Kalau salah ada tipek loh saya itu. Saya itu kalau salah kaksa ganti. Mbak Asihan pengen menang kok. Modal cuma kertas BC kok. He? Modal cuma kertas BC. Masa nggak berani? Nggak salah. Kalau salah kan sudah tak ganti aja. Sampai saya itu stok 100 itu habis. Tahun 2006 itu. Juara satu ASEAN ini saya. Tisab juara dua, saya juara satu. Nah waktu itu saya juara satu semua. Khot Diwani juara satu. Khot Trikah saya juara satu. Khot Sulus saya juara satu. Khot Nasky saya sudah juara satu tahun 2002. Jadi seluruh lomba khot itu saya juara satu semua. Dan saya mengalahkan senior-senior saya alhamdulillah. Ya karena rumus itu tadi, rumus itu kita pakai. Tuh. Akhirnya saya kembali kepada rumus titik-titik tadi. Saya tidak terpengaruh dengan senior-senior saya yang waktu itu masih ternyata belum stabil. Dan itu saya pegang nyakini. Jadi kalau saya nulis pasti saya titikin. Kalau ada santri nulis nggak titikin, nggak marahin. Loh kamu gimana nulis nggak pakai titik-titik ini. Emang kamu udah master. Loh Hamid Al Hamidi kalau nulis itu loh. Nulis sket. Bikin kaligrafi kubah itu di sket awal. Itu beliau itu sampai di kotak-kotak mas. Di garis-garis dibikin lingkaran dulu. Terus lingkaran lagi. Lingkaran ketiga, empat, terus lima, enam. Itu sampai sampai berapa puluh lingkaran. Kemudian digaris juga. Garis skala ini. Skala tegak, miring. Oh sampai kecil-kecil itu. Jadi kemiringan alit itu tepat semua nggak kira-kira. Jadi misalnya gini. Ini contoh. Ini anggap saja lingkaran ini. Anggap saja ini lingkaran. Anggap saja ini bulat. Meskipun nggak bulat ya. Ini titik tengah ini. Alhamid Alamidin bikin sampai begini. Garis-garis ini. Ini kesini lagi. Ini kesini lagi. Ini kesini. Ini kesini. Terus dilingkari lagi kesini juga dilingkari lagi. Ini lingkaran lagi. Ini lingkaran ketiga, keempat, kelima, kesepuluh. Sampai tiga puluh, empat puluh, lima puluh. Sampai enam puluh juga ada. Gila itu. Sampai rumit sekali itu. Dan digores. Dia nulis tulisan yang an-nur itu. Surat an-nur itu. Ada di karya master itu. Di koleksi karya Hamid Alamidin itu ada itu. Yang. Allah nurus sama watwala abu. Itu. Wah. Detail sekali. Akurat sekali. Ukuran-ukuran titiknya tepat semua. Saya geleng-geleng. Gila ini. Loh kok tiba-tiba ada santi yang tiba-tiba. Gue rasal babet-babet ya. Pakai penggaris aja enggak kadang. Nulis pakai skate aja enggak. Wah enggak ya kayak saya. Nulis. Langsung main nulis babet-babet gitu. Anda jangan niru saya. Ya. Anda ikutin garis. Makanya kemarin tak bilangin. Kasih bikin garis kotak-kotak di bawahmu. Atau di rumah nanti beli. Beli apa. Meja. Meja lampu. Meja lampu. Meja lampu di PSK Kisop juga ada. Tapi kan kamu nenteng-nenteng redet. Bikin di rumah sendiri. Pesan tukang gitu. Meja lampu-meja dikasih lampu. Lampu kaca. Agak tebal kacanya itu. Biar nyaman kamu belajar itu. Kamu menjeplak tinggal dihidupin aja. Cekrek. Udah kamu nulis. Asyik sekali. Asyik banget itu. Asal rajin itu setahun itu loh. Sama saya taskeh itu. Kan sudah ada grup WA-nya ini kan. Pasaran Kaligafi 2001. Nanti bisa taskeh karya. Jadi taskeh karya lewat online itu hanya saya melayani anak-anak PSKG dan kader-kadernya. Termasuk Nandutul Khototin. Itu saya punya Nandutul Khototin. Nandutul Khototin itu rata-rata dari anak-anak kampus. Dan di luar. Jadi saya membina di kampus Kuin Walisongong. Sunan Kalijaga. Yayain Kudus dan Yayain yang lain. Itu ada grupnya Nandutul Khototin. Nandutul Khototin saja itu saya itu udah ada seribu lebih yang ikut disitu. Cuma kadang dasar mahasiswa itu kan kadang ada yang semangat. Ada yang tidak. Karena memang basicnya tidak semuanya minat di kaligrafi. Nah Anda ini kan memang betul-betul yang minat. Betul-betul yang sungguh-sungguh. Jadi harus betul-betul maksimal loh. Kalau bikin karya itu. Jangan tanggung-tanggung. Skala yang benar-benar. Nanti pasti bagus. Gak ada komposisi yang jelek itu gak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!